Sebelum PPKM itu parah banget di Konoha itu Nah banyak dari Sasuke kena juga Guru Kakashi kena Ya beginilah ya teman-temannya ketika Dua aliansi bersatu Saya dari Paradis Sedangkan dia dari Konoha Gakureno 1 Mantap Jadi gimana ini Gimana sekarang menurut Tanda kondisi dunia macam ini lor Ini namanya Lord Zakaria ya Beda sama Lord Rangga yang di Sunda sana Ini namanya Lord Zakaria Jadi gimana pendapat anda tentang Corona Ataupun pandemi sekarang ini lor Jadi gini ya Kalau di Konoha itu Keadaannya tuh kayak gimana ya Sedang diberlakukan PPKM Banyak Di Konoha PPKM Tapi PPKM di Konoha itu beda Berbanyak pergi ke masjid Nah Alhamdulillah Berarti anda jadi Hokage nya disana Iya Cocok Seti Jumat itu saya jadi imam disana lor Berapa kali kalau satu minggu Jumatannya disana Sekali lor Goblok Jumatan itu jangan terlalu banyak-banyak ya Satu kali seminggu cukup Gimana Ini goblok-goblok di belakang nih Jadi apa ya Jadi nih orang-orang Indonesia nih Kalau saya bagian Konoha tuh ya Indonesia bagian Konoha tuh ya gitu PPKM itu terbanyak lagi Kalau gini Kalau di Paradis itu Di Atekon Titan itu Yang langgar peraturan Apa namanya Peraturan pemerintah itu Langsung dilempar Langsung dilempar Jadi santapan Titan Kami di Kalau di Atekon Titan itu Enggak usah di karantina Langsung aja lempar ke Titan Langsung jadi santapan Titan Udah soalnya Soalnya apa namanya itu Kalau mereka itu pagah Ataupun tidak mau Mentaaki Langsung lempar aja gitu nih Bentar-bentar Itu Titan-Titan Titan-Titan yang di Apa namanya Di apa namanya Di Paradis namanya Enggak Enggak kena PPKM mereka Enggak Soalnya mereka tuh Emang udah jadi sumber Corona Jadi kami tuh Dihalangi sama tembok-tembok besar Kami gak pake masker Kami Tembok jadi penghalangnya Gitu loh Menjauh Seperti itu Nah Bagi Para pemerintah di Indonesia Gitu Nah Iya Lord Kasih Ini Ini dari Konoha Ini dari Konoha Mungkin ada pesan-pesannya Buat Bapak Jokowi Dodo Oke Pak Jokowi Dodo Oke Bapak Insinyur Jokowi Dodo Mohon maaf ya Sebelumnya Bapak ya Dan para pemimpin-pemimpin yang lain Mohon maaf sebelumnya ya Oke Bukannya kami Dari masyarakat kecil ini Mengajari gitu Masyarakat Konohan Oh iya Saya dari masyarakat Konoha Itu bukannya Mengajari gitu Iya kan Ini Ini Kebebasan buat berpendapat ya Jangan dibully Ini emang Kita tuh negara demokrasi Berhak Berhak Berpendapat Gini-gini Saya Enggak pandai sih PTKN Gini loh ya Saya juga bingung nih Kita kerja Corona Kita gak kerja Gak dapat uang Kasian Anak-anak kita Sama dengan Kita juga membunuh Keluar mati Sama aja Jadi bagaimana Untuk rakyat-rakyat Yang kecil Misalnya Seperti Bodoh Dia mau pulang Tapi Kita abaikan Gimana Misalnya Kalau kami Yang rakyat kecil Kami bekerja Ditangkap Kami gak kerja Keluarga Makan apa Bener sih Bener Kata Bapak Itu Kalau kita itu Ngurangin aktivitas Bakalan ngurangin Corona Tapi gimana loh Gimana Supaya kita dapat Uang Ya Setidaknya kan Bapak memikirkan Bapak-bapak yang Di atas-atas Memikirkan Nasib Nasib rakyat kecil Bapak saya Di rumah Tau bapak Tau ya Ayah saya di rumah Pergi pagi Pulang pagi Ini bukan kebohongan Dia perginya Pagi Pulangnya pagi Gak pernah ada waktu Sama ibu saya Gak pernah Kenapa Untuk mencari Napkah buat kami Nah sedangkan sekarang PPKM Gak ada Pemasukan Yang ada itu Pengeluaran Banyak Pengeluaran Dan kita Misalnya punya Uang sejuta Atau sepuluh juta Kalau kita Gak punya Pemasukan Pengeluaran terus Pasti bakalan habis Gitu loh Gitu pak Bapak-bapak yang di atas Gimana Gitu loh Emang bener Emang bener Pendapat bapak-bapak itu Emang bener Emang bener Apa ya namanya Emang bener Bagus ya Supaya kurang Kurang Tapi Saya sebagai Mahluk yang EQ nya itu Rendahan Gitu Gimana caranya Bung Gini ya pak ya Bapak-bapak yang di atas 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 ya Tapi kita sebut ya Bukan Orang nomor 1 Di Indonesia Beda-beda Kalau diberlakukan PPKM Satu itu aja Santunan PPKM Itu pendapatnya Bung Itu pendapatnya Bapak Seperti dulu kan Ada namanya itu Raskin Sekarang masih ada gak Udah gak ada Diganti sama PKH itu Tapi kan Cuma sebagian orang Yang dapet Tidak merata Itu pun tidak Tepat sasaran Ada juga ya Banyak seperti itu Rumahnya gini Eh ada PKH Dapet PKH Luar biasa guys Mobilnya 456 Dapet PKH Lucu kan pak Lucu lah PPKM Coba PPKM Itu cuma dampaknya Ke orang-orang atas pak Jangan kami yang miskin Miskin seperti ini pak Kan Gak apa-apa Kami bukannya Kami bukannya Keras kepala atau gimana Tapi begitulah Cara kami bertahan hidup Ya Gimana Bener lor Kalau orang-orang atas Yang terdampak PPKM Ya gak apa-apa Karena apa Mereka masih punya Banyak tabungan Sedangkan kami yang miskin Gini pak Gak kerja sehari Gak makan pak Maaf ya pak Ini bukan kritikan Atau gimana Tapi ini cuma Sebagai masukan ya Jangan tangkap kami pak Kalau mau tangkap Tangkap aja pak Gak apa-apa Di penjara Kita kasih maka Ayo Ayo aku lagu Potong Goblok Canda pak Gimana bong Ampun pak Ini dia lagi main filter-filteran Ya Gak kerah Kita pakai jaket konoha Bukalah Tapi ya Kita sama-sama doakan Semoga Khususnya di negara kita ini Semoga koronanya itu Hilang Soalnya kami di Paradis itu Udah Gak ada Corona-corona Yang itu Gak ada Gitu Tapi kalau di tempat saya Konoha itu Gitu Kegiatan masyarakat itu Masih aktif Gitu Ya kan Soalnya kan Kita dianjurkan Banyak pergi ke masjid Tapi kalau di Paradis itu Jam 9 itu Toko harus tutup sih Toko harus tutup Tapi karena Toko tutup jam 9 itu kan Dari jam 7 Sampai jam 9 Mereka tuh Belanja gitu loh Jadi ada persiapan Dan untuk buat Rakyat-rakyat juga Jangan Protes deh Jangan banyak protes Gitu loh Saya sebagai Apa namanya Saya sebagai Orang biasa Juga biasa Biasa aja Gitu loh Kalau misalnya Dikasih sampai Jam 8 Memang itu Demi kebaikan Bukan masalah Pemerintah itu Buat Gak suka sama kita Atau gimana Itu buat Demi kebaikan juga Gitu kan Ya kalau misalnya Kalian itu Gak ada lauk pauk Buat Makan Khususnya Anak kos Yaudah Siapin Dari sebelum Jam 8 Itu Kan Bisa Jadi Jadi gimana kabarnya Konoha sekarang Kalau dari Dari Kita lihat dari Apa namanya Peningkatan atau penurunan Kasus Covid itu Alhamdulillah Di Konoha itu Udah gak ada Udah Minim banget Sebelumnya itu Gimana tuh Aduh Parah banget Sebelum itu Sebelum PPKM itu Parah banget Di Konoha itu Nah banyak dari Sasuke Kena Juga Guru Kakashi Kena Gimana keadaan mereka Sekarang Alhamdulillah Karena di karantina Selama satu bulan Alhamdulillah Sekarang udah sembuh Nah gitu Sasuke sama Kakashi Juga udah mulai kerja Sekali Gitu Karena gimana ya Karena Sama juga Seperti di Paradise Itu yang kena itu Cuma Mikasa doang sih Cuma Mikasa Karena dia itu Pas Pas Bertugas tuh Di Tujian Diludahin Diludahin sama itu Diludahin sama Titan Waktunya dia itu Kena Langsung kita Ya saya sih Tadi bilangnya Gak boleh karantina sih Sebenernya boleh di karantina Bagi orang yang mematuhi Gitu loh Kan Si Mikasa kan lagi bertugas Gitu Jadinya dia itu di karantina Diberi obat Itu ini dua minggu Dia udah sembuh Gitu Alhamdulillah Ini yang kita Lempar langsung tuh Yang pagah-pagah Tidak punya otak Tidak punya ahlak Silahkan Ya Kita boleh Apa namanya Apa namanya Memberi masukan Tapi jangan sampai menghina bro Iya Apalagi nih Apalagi Kalau saya membayangkan Misalnya Pemerintah kita itu Non-Muslim Sebenarnya Meskipun dia non-Muslim Tidak boleh kita hina Iya Di dalam Islam tuh Tidak boleh menghina Pemimpin gitu loh Gak ada tapinya sih Oke Gitu sih Saya satpol Eh Satpol Sorry Saya Perwakilan dari Konoha Maksudnya kan Nah sekian penyampaian Dari Konoha Gitu Seiring berjalannya waktu Presiden tuh bakal berganti lor Iya Seiring berjalan waktu Dalam Misalnya dalam lima tahun sekali Tuh presiden diganti kan Dan seiring berjalannya waktu Andi itu Cuma bisa menghina Pemerintah Mengajak pemerintah Gak mau bekerja Tetap aja Lu bakalan miskin Goblo Gimana Enggak Apa namanya Emang kan Siapapun pemerintahnya Iya Kalau kita emang Gak mau kerja Ya salah sendiri Ya tetap aja gitu loh Tetap aja Kita bakalan miskin Iya gitu Ini saya sampai serak-serak Bro Kebanyakan nyusu Tuh kan Bayangin Coba kita dikasih kopi Gitu ya Jadinya Janganlah gitu Mengkritik Eh bukan mengkritik ya Memberi saran tuh boleh Boleh aja Tapi Kalau misalnya Sampai menghina Fisik Kapal Segala macem Kerempeng Apa Jangan Belum tentu Belum tentu Anda yang menghina Juga Siapapun yang kita hina Belum tentu Lebih baik Kembali ke pembahasan awal Mereka gak punya cermin Atau gak pernah Makanya cerminnya Lur Meskipun anda Meskipun anda good looking Kalau misalnya Akhlak anda kurang Pakai otak Nur Saya bukannya punya akhlak Lebih gitu loh Tapi ya pikir Tapi ya pikir sendiri ya Gitu ya Oke Coba minum kopi tanpa ada kata Ini iklan Ini iklan ya Iklan Ayo Tanpa ada kata Langsung ngomong sama saya Gak enak Harus ada Ah nyelur Menikmatan Hakiki Ya namanya juga Kita menjalani hidup Sebagai orang yang gak good looking Itu pertama ya Kalau misalnya Kita chattingan sama cewek Kita chattingan sama cewek Dan ngechat cewek itu Ada dua hal Ada dua hal Misalnya kita Chat mereka Dengan kata Selamat pagi Gitu kan Pertama nih Dilihat Dan diabaikan Kalau kita gak good looking Dilihat chattingan kita kan Tapi di rate gitu Itu pertama Dilihat sama diri sama aja Lur Bodoh amat Maksudnya kan Dia udah masuk ke kolom chat kita Dia udah dimasuk Nah Dan dia rate gitu loh Kedua Gak dibalas sama sekali Tragis Nah ada tiga Tiga Dia balas Pagi Iya Iya Cuma Cuma Y Itu pun dibalasnya jam Jumlah 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 Kita kena jam pagi Dibalasnya jam 10 Cuma Y Cuma Y Lagi apa DDK Duduk Duduk Manteg lor Pengen kita tuh Ditanya balik Gitu loh Ya aloh Kayak gimana Gitu Impian lor Impian banget Dan gobloknya Ketika kita udah tau Cewek itu Cuyak sama kita Kita masih tetap Berjuang Kita masih nungguin Chatnya dia Buka Tiktok Buka Whatsapp Lihat dia balas Atau enggak Belum Tau taunya Dia udah bikin Story WA Tragis Emang Kalau gak Good Kita kira Dia tuh Gak aktif Eh dia tuh Udah bikin Story WA Dan chattingan Gitu Belum Dibalas Dibalas Satu jam Sekali Udah Tidak Emosi Saya Tapi mau gimana Lagi Namanya juga Kita gak good look Nasib Nasib Kalau kita nih Saya sebagai Orang yang Memang udah pengalaman Dulu ya Orang pengalaman Dulu Menilai cewek Dari apanya Dulu pertama Yang anda lihat Bukan kebohongan Atau apa ya Kalau kita Melihat cewek Itu kan Pertama mukanya Terus kedua Apanya Kedua Jujur aja Tidak Sebelum anda Ketahui Sebelum anda Kenal Baru Pandangan pertama Apa yang Anda lihat Dulu Muka Terus Caranya Balas Chat Ya kan Kalau Masih Fotonya Caranya Balas Chat Kalau caranya Balas Chat Biarpun Dia lama Balas Tapi menarik Ada rasa Ingin berjuang Benar Ya Gapapa sih Walaupun Dibalas 1 jam Sekali Tapi menarik Setelah Tingkah Lakunya Lur Gimana Pemperhatian Itu Gimana Itu Yang Kita Jadinya Tertarik Buat Memperjuangkan Mantap Daripada Misalnya Gini Kalau Saya Pribadi Sebelum Saya Kenal Misalkan Saya Lihat Di atas Motor Pertama Yang Harus Lihat Muka Emang Ingat Muka Sebagai Pembukaan Penutup Penutup Attitude Sifat Oke Meskipun Mukanya Burik I don't Care Saya Perjuangkan Perjuangkan Meskipun Anda Misalnya Gak Cantik Tapi Sifat Anda Itu baik Sama Kita Perjuangkan Perjuangkan Belum tentu Kalau misalnya Anda Apa namanya Itu kita baik Tapi kita Enggak good looking Belum tentu Anda Mempertahankan Kita Nah Yang kedua Yang saya Lihat Kakinya Kakinya Ini Jujurnya Lucu Emang Kalau kita Gini Gini Lucu Yang kedua Saya Lihat Kakinya Sini Apakah Dia Punya Baut Jujurnya Saya Tipe Tipe Kementerian Dia Teringan Nih Dia Teringan Dan Dia Bilang Ini Pasal Sudah Habis Tipe 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 kamu matiin HPmu ya tidak ada yang mencintai yang kedua itu saya tuh harus lihat kakinya gitu loh emang kalau kita itu misalnya sebagai pembukaan sebagai laki-laki yang nggak baik dulu tuh kita lihat itu kakinya dia mau kalau ngakuin kalau dia laki-laki kayak baik lurus dulu ya dulu 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 kalau kakinya itu misalnya enggak mulus berarti atasnya juga nggak mulus aplikasi apa ya jadi cewek-cewek jadi cewek-cewek udah bisa bisa tapi kelihatan rambutnya ya gitu ya kakinya dulu saya lihat ya kalau misalnya dia itu kakinya oke nah punya ini lah kayak saya nih punya ini kayak saya nih ini bekas luka dulu ya keterima lur kalau mulus lur kalau mulus ya udah coba-coba aja itu aduh masih coba-coba saya coba-coba akhirnya dan itulah kisah percintaan kita dulu ya